Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di umpam mana kicau Channel yang konsisten membahas tentang Rawatan murai batu Dan informasi tentang dunia burung Di video kali ini Aku ingin bahas Tentang mental murai batu ya teman-teman Nanti saya akan kasih contoh Kepada teman-temanku semuanya Masalah mental murai batu Yang kronis ini ya Ini termasuk kronis Gitu ya Jadi kalau diteluruskan Ini biasanya burung itu Akhirnya tekuk leher Dan burung-burung seperti ini Kan saya seringkali mengingatkan kepada teman-teman ya Bahwa burung murai batu Ditemukan dengan burung Itu kan yang dipertaruhkan Adalah mentalnya ya Jadi Kalau burung sudah punya Dampak seperti ini ya Sudah lakukan hal seperti ini Menurut saya ini Kita bisa katakan bahwa burung ini Mentalnya kurang bagus Nah Untuk upaya Tetap ada teman-teman ya Cuma Ya itu tadi Kembali lagi pada teman-temanku semuanya Bahwa ini adalah Urusan mental Dan harus teman-teman ketahui Bahwa Burung murai batu bertemu dengan burung murai batu Yang dipertaruhkan adalah mentalnya Oke teman-teman ya Saya ingin bahas ini Simak terus Oke teman-teman Sebelum saya tunjukkan videonya Sebelum saya membahas lebih lanjut Alangkah baiknya Eh saya mengingatkan kepada teman-temanku semuanya Saat menggantangkan burungnya Betul-betul burung itu ada kesiapan Kesiapan itu suatu-suatu yang komplek ya teman-teman ya Burung mapan ya Yang tidak takut dengan orang Yang tidak takut dengan keramaian ya Yang tidak takut dengan keributan Itu menurut saya juga Satu komplek ya Untuk kemapanan ini tadi Suatu kesiapan burung Jadi burung siap untuk digantangkan Selain ya itu tadi Lain dari itu juga kan harus ada emosi Birahi dan terakhir adalah stamina Karena ini nanti yang akan menjadi jawaban Burung kita itu main top perform atau tidak Gitu ya Dan harus teman-teman ingat ya Bahwa burung murai batu itu adalah Satu burung petarung memang ya Yang dipertaruhkan disini teman-teman Kalau burung itu maka kan ada istilah Burung istimewa Burung kurang ya Dan ada burung itu ada kelas-kelasnya Yang dikatakan burung bagus adalah burung yang istimewa Tentunya seperti itu ya teman-teman ya Apapun Kondisi dia Dia tetap bisa melawan Itulah dikatakan burung yang istimewa Gitu ya Nah Burung murai batu bertemu Burung murai batu atau burung yang digantangkan Atau burung yang diadu Yang dipertaruhkan adalah apa teman-teman Mentalnya Ya Mentalnya Burung yang dipertaruhkan mentalnya Didukung dengan stamina Nah Kalau mentalnya kurang bagus Ya Saya katakan kurang bagus Saya pengen Teman-temanku semuanya lah ya Burungnya di rumah itu Tidak ada ya burungnya yang nanti Sepertimana yang aku tunjukkan Saya harapkan burung-burung teman-teman di rumah Burung-burungnya itu Hanya belum saja menemukan settingannya Gitu ya Dan Paling tidak saya berikan video seperti ini nanti ya teman-teman ya Ini nantinya Saya harapkan teman-teman Kalau nanti cari burung digantangan Hindari saja burung-burung seperti ini Walaupun di rumah Dia itu tembak materi dan sebagainya Walaupun dia itu punya lagu yang bagus Gitu ya Karena orientasi kita kegantangan Orientasi kita ngadu burung Ingat Burung murai batu bertemu burung murai batu Dia itu tarung Yang dipertaruhkan adalah mentalnya Gitu ya Nah Teman-teman silahkan dilihat Ini videonya ya Burung ini teman-teman bisa lihat Burungnya tidak ada perlawanan Burung ini datar Gitu ya Ekspresinya datar Di saat burung-burung yang lain itu ada Bunyi ya Ada tekanan Burung ini cenderung tertekan Gitu ya Sampai-sampai dia tidak berani gerak Sesekali dia gerak itu Pengennya kabur Teman-teman Burung ini ya Ini pengennya kabur Burung ini tidak ada reaksi mau melawan Gitu Nah ini yang di Istilahkan orang-orang Jawa itu Getap Ya Ada yang ngatakan getap Kalau udah mulai Ini kalau diteruskan ya teman-teman ya Burung seperti ini bisa-bisa Dia tekuk leher Kalau udah tekuk leher Nengok pun itu Dia udah gak berani Gitu ya Kalau ini ada sesekali Masih dia ada lompat Gitu Ini Nanti ya Nanti tingkat lanjutnya adalah Tekuk leher Nah Oke ya teman-teman ya Jadi Dengan adanya video ini Saya ingin membagi wawasan Kepada teman-temanku semuanya Dalam memilih Murai batu Gitu ya Agar Nantinya Teman-teman itu menghindari Burung-burung seperti ini Dan Teman-teman Tidak sampai Bermasalah burungnya seperti ini Nah disini Saya akan lebih menjabarkan ya Untuk masalah burung-burung Seperti ini Saya akan bagi dua Ya Yang satu burung mapan Yang satu burung yang belum mapan Ya Burung Istilah burung mapan itu tadi Teman-teman ya Burung mapan itu Dia tidak takut dengan orang Dia tidak takut dengan keramaian Ya Dan kita sudah siapkan burung itu Dan kita sudah pastikan Burung itu di rumah itu juga ada birahi Burung ada emosi Ini yang dikatakan burung mapan Burung di rumah dia gacor Itu mapan Oke ya Burung seperti ini Kok akhirnya saat digantangkan seperti ini Padahal kita sudah bisa pastikan Saat kita bawa burung ini kegantangan Itu tidak ada masalah Entah itu terjatuh dari motor kah Atau Pokoknya intinya tidak ada masalah Dalam perjalanan Kok tiba-tiba burung kita seperti ini Gitu ya Ini jelas mental Ya Ini jelas mental Tapi ingat teman-teman ya Teman-teman sudah pastikan bahwa Saat mau digantangkan itu burung Benar-benar Kita sudah menyiapkan burung itu Tapi ternyata burung itu seperti itu Itu suatu tanda bahwa Yang bermasalah adalah mentalnya Bukan settingannya Karena kita sudah siapkan Burung itu Paling tidak saat mau kita gantangkan Kita ada up Untuk settingan Untuk settingan lomba kan kita up EF nya Harapannya untuk stamina nya tambah Bagus ya Untuk pendukung mental adalah stamina Nah kita sudah berikan Tapi ekspresi burungnya Seperti itu Ya ini jawabannya adalah Burung ini Bermasalah dengan mental Gitu ya Kita lanjut ya Sekarang burung yang Belum mapan Ya Burung mapan itu seperti apa Burung baru Mudah hutan baru Yang baru dipelihara Maksud saya Burung Gesit Ya Gesit Giras Gitu ya Dia masih takut dengan keramean Dia takut dengan Kebisingan Ya Ini Kan belum mapan Gitu ya Terus burungnya belum gacor Di rumah Itu kan Istilahnya Belum mapan Walaupun Walaupun Ada burung yang Burung mapan Tapi dia tidak gacor Di rumah Itu kan karakter Tapi kita katakan aja Yang umumnya ya Teman-teman Ya saya pengen bahas Tentang umumnya Nah itu tadi ya Burung takut dengan orang Burung takut keramaian Burung takut Kebisingan Burung belum gacor Ya Kita siapkan nih burung Dengan settingan Dengan Pemberian EF Saat mau Gantangkan Gitu ya Padahal burung itu Belum mapan Saat kita gantangkan Burung punya reaksi Seperti itu Ekspresinya Dia diam Gitu ya Menurut saya Burung seperti ini Ini It's okay lah Kita bisa nunggu Karena banyak alasan Gitu ya Alasannya jelas Burung belum Berani Burung masih Sekali itu kegantangan Baru Beradaptasi Burung Masih takut Dengan keramaian Menurut saya sih It's okay Ya It's okay lah Walaupun pada umumnya Kalau dia itu takut keramaian Dia takut dengan Orang Seharusnya Bukan diam Tapi dia itu gelabakan Tapi it's okay lah Ini ada yang juga Seperti ini Ini masih kita Bisa upayakan dengan Perjalanannya waktu Gitu ya Intinya teman-teman ya Di saat Kita mempunyai Burung Yang di rumah Burung mapan Burung yang ada Kesiapan Memang kita siapkan Untuk kita lombakan Kalau burung ini Saat digantangkan Punya Ekspresi Seperti ini Seharusnya Dia ada bunyi Seharusnya Dia ada Ngelawan Setidaknya Dia ngukluk lah Atau dia itu Berbunyi saja Sudah cukup Mungkin saja Kita kan PR kita Apakah settingan kita Belum tepat Ya Tapi kalau sudah Kita upayakan Kok burung itu Punya Ekspresi seperti itu Saya katakan Ini adalah Masalah mental Dan ingat teman-teman Masalah mental ini Memang bisa Kita upayakan Supaya burung Akhirnya nanti Birani dengan burung Tapi ingat ya teman-teman ya Yang namanya mental Ini kita bicara tentang Murai batu Bukan Burung logbet Gitu ya Ingat Sekali lagi saya ingatkan Bahwa burung murai batu Bertemu dengan burung Saat digantangan Yang dipertaruhkan adalah Mentalnya Gitu ya Burung ini tadi Ya Kalau sudah bermasalah Seperti ini Dan nantinya Akhirnya burung itu Berani dengan burung Saya yakin kok Burung itu akan Kambuhan nanti Kadang berani Kadang tidak Karena ini Urusan mental Teman-teman bisa Bayangkan lah Saya paham Teman-teman Bisa memahami ini ya Urusan mental ini tadi ya Walaupun nantinya Dia berani Pasti dia juga Akan kambuhan Karena ingat Burung murai batu Bertemu dengan Burung murai batu Dia bertemu Untuk bertarung Yang dipertaruhkan Adalah mentalnya Yang mendukung mental Adalah Staminanya Saya rasa cukup sekian Kalau ada pertanyaan Nanti silakan Telepon saya Sukses selalu Selamat menikmati Selamat menikmati